selamat menikmati baik seperti apa yang sudah kita sama-sama rencanakan bahwa sebelum kita melakukan observasi kelas kita akan melakukan beberapa dialog terkait dengan percakapan kita sebelum kita melakukan observasi kelas izinkan saya untuk bertanya beberapa hal disini ini untuk apa namanya persiapan kita untuk dalam proses pembelajaran nantinya yang pertama saya ingin bertanya kaitannya dengan proses pembelajaran yang akan bapak laksanakan besok itu apa sih tujuan daripada pembelajaran yang akan bapak lakukan besoknya ya baik jadi disitu nanti saya mengajak di kelas tiga nanti bapak ya kemudian disitu ada elemen yang akan kita gali disitu ada elemen pengukuran nah disitu dalam pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan area pengembangan yang yang akan bapak capai nantinya pada saat proses pembelajaran apa saja area ini ya disitu area ini ada tiga yang akan kita kali disitu yang pertama adalah pengetahuannya kemudian kerampilannya dan singkatnya nanti di pengetahuan itu nanti kita akan menggunakan LKPD kemudian di kerampilannya nanti ketika anak kita mengukur di situ ada nanti kita akan bisa dia mengukur panjang benda di area kelasnya dan kita akan mengukur berat benda juga nanti kita akan fasilitasi anak untuk menggunakan timbangan digital kemudian akan mereka ukur berat benda nanti kita akan sediakan dua di situ berarti ini proses pembelajaran kematematika yang cukup sangat bagus sekali yang dirancang oleh Rafa Subhagan yaitu pendekatannya betul-betul kontekstual ya selanjutnya disini pakai tanya dengan media yang akan menggunakan untuk membantu proses berjalannya atau pembelajaran itu media apa saja jadi media yang akan saya gunakan disitu yang pertama nanti alat ukur panjang itu kita akan sediakan nanti meteran kemudian untuk media pengukur berat itu kita akan menggunakan timbangan analog nanti disitu kemudian untuk alatnya juga ada buah-buahan yang kita nanti ada buah jeruk sama buah salak terus kemudian untuk pembelajarannya kita pakai media PPT nanti berarti cukup bagus sekali desainnya akan dilaksanakan oleh Bapak Separdan berarti kalau saya boleh tangkap daripada rancangan desain ini berarti pelaksananya nanti berarti peserta adik ini akan melakukan berbagai aktivitas ini kalau misalnya mereka melakukan aktivitas itu masing-masing kelompok berarti dia mempunyai ini variasi kegiatan begitu ya berarti sangat luar biasa sekali berarti ini yang dikategorikan seperti berdipresiasi ya betul sekali nah kalau kaitannya dengan PSE itu tentu apakah Bapak juga menerapkannya misalnya contohnya dari proses berdoa ini juga akan sejalan dengan bahasa pembelajarannya baik terima kasih Pak berarti sampai berjumpa nanti pada saat proses observasinya mudah-mudahan apa yang buatlah desain itu berjalan dengan baik baik terima kasih atas waktunya hari ini saya cukupkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap untuk belajar? Siap! Sya tutah-tepun Tuang Sya tutah-tepun T singing Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 pengen kemudian mendapatkan kata-kata yang terdapat penangaman nilai-nilai sosial emosionalnya mereka berdiskusi ya baik cukup bagus kali juga saya beberapa catatan disini sangat bagus kali dari strateginya kemudian dari desain pelajarannya penggunaan teknologi menjadi medianya ini cukup bagus dan mudah-mudahan kedepannya juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik, berangkali itu saja praktek kait dengan diskusi kita atau dialog kita kaitannya dengan pasca observasi kelas kita dan tentu harapan kita sekali lagi mudah-mudahan pembelajaran terus ditingkatkan untuk berhasilan legislasi bangsa kita kedepannya baik, terima kasih atas waktunya pak kalau begitu kita tutup terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih